Selamat datang pembidzah, ramai menaik pabrik kayu di kota Pasuruan terbakar, inilah ulasan singkat mengenai info tersebut. Sejago merah melalap pabrik kayu milik PT Hasil Alam Indo Indah, PT HII terletak di Jalan Ahmad Yari No. 73, Turan Gading Rejo, Kecamatan Gading Rejo, kota Pasuruan. Api semakin besar setelah merembet dan mengenai kayu di area pabrik, tak hanya itu, gantung listrik yang berada di area pabrik juga ikut meledak. Cahyono, warga sekitar, Minggu 16 Oktober mengatakan, kebakaran mulai suar sekitar pukul 5 lewat 30 petang di pabrik PT HII. Mulanya, api muncul di dalam pabrik. Material kayu di dalam pabrik membuat api semakin cepat menjalan, ditambah kencangnya angin membuat sejago merah makin besar. Nampak laut, api mulai menjalan ke area depan pabrik hingga meledakkan gantung listrik, terdengar 4 kali suara ledakan. Seri ledakan gantung listrik berjukan api penerbangan ke jalanan di sepanjang jalan. Akibatnya, untuk benaraan yang endak melintas, diminta untuk putar balik dan jalan ditutup total. Sementara itu, kepala BBB Dukat Pasiruan, Samsul Adi mengungkapkan, si KNM armada yang turunkan ke lokasi. Hingga pukul 8 malam, kebakaran api masih belum padam. Samsul mengatakan, tidak ada korban jiwa dalam kebakaran. Rekat penipap dan kerugian biaknya masih belum bisa memastikan karena proses pemadaman. Dukaan awal, kebakaran dibicu oleh korsleting listrik di ruang produksi. Selain menyambar kerutu listrik, api juga menyambar 7 rumah di sekitar pabrik.